hai hai oke guys selamat siang ini kembali lagi di channel memetwallow tv Hai sekarang aku kedatangan no drop 100 nah ini dia yang ku jelaskan di video sebelumnya no drop yang anti bocor untuk kamar mandi nah not up ini banyak fungsinya temen-temen no drop 100 ini banyak banget fungsinya untuk dak juga bisa kamar mandi bocor yang kamar mandi yang sudah berkeramik bocor bisa ditambah dengan no drop 100 nah nanti ku jelaskan untuk penjelasannya lebih lanjut kita buka dulu kardusnya pakai teman-teman nah susah kita buka dulu ya nah ini kita mau menjelaskan no drop 100 no drop 100 ini kegunaannya seperti yang ku baca tadi Hai ini kubacakan ya dak beton kolam renang tandon air kolam ikan ruang bawah tanah kamar mandi nah ini daya sebar daya sebarnya ini kurang lebih dalam kemasan 2,5 kilo daya sebarnya kurang lebih 2 meter persegi 2 pirkan masakan penggaringan 1-2 jam nah ini bisa dikuas sama dipakai roll nah kita buka ya apa namanya apa isi di dalam kotak ini teneng-teneng susah betul ya nah ini cairannya nih cairannya 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 no drop 100 ini pakai cairan dia nah ini semennya semen buat cairan tadi jadi dua komponen jadi di dalam kemasan ini ada nanti tertulis tertulis cara pakai nya bagaimana cara pakai no drop 100 jadi ini sama ini perbandingannya satu ini satu ini kalau mau pakai setengah bisa setengah ini setengah ini asal jangan orangnya aja yang setengah oke jadi seumpama biasanya banyak keluhan orang disini mas kenapa bak mandi saya bocor mas kenapa bak bak kolam ikan bocor atau merembes atau dak rumah ngerembes misalkan kayak dak rumah ini kan nggak ada atapnya jadi air itu tembus ke pelapon nah ini solusinya solusinya ini seumpama kalau bak mandi itu biasanya kalau kita bikin bak mandi dari keramik kalau bisa saran saya kalau sudah diaci baru dikasih no drop 100 kasih no drop 100 dulu kalau sudah kering besoknya lalu dipasang keramik nah itu lebih mantap jadi jadi kalau sudah pakai ini di dak rumah kita yang bocor atau merembes itu seumpama ada sambungan talang yang seng sama beton juga bisa pakai ini dan juga ada seratnya yoo ini seratnya temen ini serat fiber seratnya ini seumpama biasa pakai ada yang retak ada yang bisa sambungan sambungan bisa pakai yang serat yang ini nah ini dulu baru kasih serat baru lagi dipindis pakai ini nah ini serat fiber namanya nah jadi kalau nya seumpama mas saya sudah terpasang di kamar mandi itu keramik tapi bocor nah kalau tidak mau bongkar keramiknya bisa tapi nut nut yang disela-sela keramik itu harus dibersihkan di kerik dulu jadi di kerik dulu dibersihkan kalau sudah bersih baru bisa di aplikasikan ini jadi seumpamanya dijadikan nut keramik untuk mengganti nut yang sudah ada itu bocornya itu pasti disela-sela keramik itu contoh kebanyakan orang sama juga yang dibak mandi di dak atau misalkan bikin kamar mandi di atas kan rumahnya misalkan tingkat nah jadi mau masang keramik yang di keramik lantai jadi harus pakai ini dulu baru dipasang keramik seumpama di dak itu tadi bocor pakai nod drop 100 dulu baru dikasih nod drop break tomen jadi nod drop break tomen itu ada di video saya sebelumnya ya video saya yang kemarin yang sesudah saya bikin kemarin itu ada nod drop break tomen nah itu khusus buat dak buat pelapo eh buat tandon buat atap atap keramik biasanya atap apa ya atap apa biasa orang di daerah jawa biasanya itu kan nah itu pakai itu pakai nod drop 100 bisa tapi nod drop break tomen itu khusus warna hitam ya nggak ada warna lain oke teman-teman mungkin ini saja penjelasan saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya bapak bapak ibu ibu jangan lupa di subscribe di like and share dan komen jangan lupa teman-teman terimakasih dukung channel saya makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa kalian saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa tanpa kalian dukung terimakasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terimakasih ini basah